Di hari pertama penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMP Negeri 1 Merauke dipadati oleh orang tua wali murid yang mengantar anaknya untuk mendaftar. Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru itu mulai dilaksanakan selama 3 hari yakni dari tanggal 1 Juli hingga 3 Juli 2019 dengan kuota sebanyak 224 siswa yang terbagi dalam 7 rombongan belajar. Kepala SMP Negeri 1 Merauke, Misnur Liana Rambe kepada wartawan mengatakan Tahun pelajaran 2019-2020 di SMP Negeri 1 sesuai dengan peraturan setara dari Kementerian itu sistem donasi. Jadi donasi yang untuk SMP 1 itu mengikuti jalan pendidikan, jalan biak, jalan misi, dan berabicanya. Nah terus untuk sistem sendiri kan seperti itu, terus berapa kuota yang diterima? Kuota yang kami terima 224 224 dan 7 kelas 7 rombongan ya 7 rombongan ya Ini berapa hari pendaftaran? Pendaftaran itu dimulai dari tanggal 1 hari ini sampai tanggal 3 nanti tanggal 5 ya nanti pengumuman sekaligus berkesan. Di hari pertama ini kita lihat untuk kuota semua terpenuh karena tadi sistemnya kuota itu 80% itu nanti dari kuota zona, 5% itu dari kuota dari pindahan dari luar, 15% dari prestasi. Dan itu semua sudah tadi terisi, khususnya yang prestasi dengan kuota yang 80%. Penerimaan calon peserta didik baru mulai tahun ini dilakukan sesuai peraturan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan sistem sonasi dengan tingkat prosentase 80% menggunakan sistem sonasi, 15% jalur prestasi, dan 5% jalur perpindahan orang tua. Untuk sistem sonasi di SMP Negeri 1 Merauke meliputi jalan pendidikan, jalan misi, jalan biak, dan jalan berawijaya sehingga pihaknya akan memprioritaskan pada sistem sonasi terlebih dahulu dan apabila kuota yang dibutuhkan belum mencapai target akan ditambah melalui sistem jalur prestasi dan nilai karena pihaknya tidak melakukan seleksi tes masuk.